Selamat malam Bu, izin Bu untuk acara ini bisa memperkenalkan diri nama Bu Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Asna ini dari Provinsi Bengkulu Lembaga perekonomian edu Provinsi Bengkulu Alhamdulillah pada kegiatan ini kita ada 8 orang yang bisa hadir Mewakili cabang, kemudian mewakili wilayah Harapan kami dari acara Kongres LPNU ini Pertama dapat belajar dari teman-teman wilayah dan cabang LPNU yang lainnya Bagaimana mengelola dan meningkatkan perekonomian warga NU Kemudian juga kami akan sharing ya Sharing dan belajar pertama disini Kedepannya LPNU ini sekali memaksimalkan Islam Sosial Finance atau keuangan sosial Islam Dalam hal ini dikutuskan pada zakat dan wakaf Bagaimana mengintegrasikan pengelolaan zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat Khususnya warga Nahdlatul Ulama di Provinsi Bengkulu Untuk mewujudkan harapan kami ini kami sudah menyiapkan sumber daya manusia Yaitu Nazir dalam hal ini untuk mengelola wakaf Sudah bersertifikasi dan mudah-mudahan harapan kami ini kedepannya didukung oleh Pimpinan wilayah NU di Provinsi Bengkulu dan juga NU Pusat Sehingga cita-cita dan harapan kami ini bisa terwujud dalam rata Mewujudkan kesejahteraan bagi warga Nahdlatul Ulama di Provinsi Bengkulu Selama ini terkait dalam mensejahterakan ekonomi di masyarakat Bengkulu itu Bu Adakah kendala selama ini Bu? Ya kendalanya memang dari segi wilayah ya Provinsi Bengkulu itu sulit dicangkau Karena warga-warga NU itu banyaknya di pedesaan Nah ini tantangan, kendala sekaligus Kendala tetapi sekaligus tantangan ya buat kami sebagai pengurus Nah kemudian warga NU juga terkadang belum memiliki edukasi yang mumpuni ya Untuk bagaimana membangun ekonomi Kemudian informasi juga terkadang ada yang ketinggalan Karena mungkin wilayah yang sangat jauh ya dari provinsi Bahkan informasi itu terkadang tidak sampai ke daerah-daerah Ini adalah kendala juga tantangan buat kami ke depannya Supaya lebih baik mengelolanya Terakhir Bu, harapannya terhadap pemerintah kan selama ini kan Waktu itu dicanangkan program ekonomi syarikat dan lain-lain Bu Kalau sejalan dengan NU ini bagaimana tanggapannya Bu? Ini saya kira bagus sekali ya untuk bagaimana ekonomi syarikat ini Menjadi seropsi juga atau pilihan ya bagi kita Terutama Nahdiin ya NU Yang sekarang lagi fokus kan industri halal Nah kami di LPNU Bengkulu Alhamdulillah juga mendampingi Bagaimana warga-warga NU yang selama ini Sudah memiliki usaha Memiliki produk yang harus di level halal Kita juga melakukan kendampingi Harapannya ya ekonomi NU lebih maju lah Terima kasih Terima kasih Terima kasih